Pulang dari gereja biasanya kita diskonek dari Tuhan. Dan lebih parahnya kita merasa itu beg-beg aja ketika koneksinya terputus. Nggak kangen gitu loh. Shalom. Bapak ibu saudara saya tahu ini masa-masa prapaskah dan minggu prapaskah yang terakhir, yang ke-enam. Minggu depan kita udah masuk rangkaian paskah, kemis, jumat, minggu, ya kan. Tapi kan belum paskah kan, ceritanya masih prapaskah. Walaupun sedihnya sudah mulai memuncak. Tapi boleh nggak semangatnya, shalomnya, kelihatan terdengar gitu loh. Atau terlalu mayat di paskah. Shalom bapak ibu saudara. Thank you. Bapak ibu saudara, kita sudah sampai di minggu prapaskah yang ke-enam. Tema kita adalah Akulah Pokok Anggur Yang Benar. Nah sebelum khutbah saya ingin sampaikan dua disclaimer terlebih dahulu. Saya beri di sini biar fotonya lebih jelas. Yang pertama, disclaimer pertama. Biasa kalau saya khutbahkan, kadang jemaat bisa request tuh. Wah kok berada dong, ilustrasi ini dong, ini dong, budi dan bedu dan segala macamnya itu. Kemarin ada seorang ketemu di lift. Eh minggu depan khutbah ya? Ada posternya gitu kan di lift kan. Lalu ngomong, eh temanya anggur. Nanti bawa alat praga ya. Saya tahu maksudnya. Alat praga. Suruh bawa wine, botol wine gitu kan. Nah itu disclaimer yang pertama. Tidak ada botol wine di sini. Tidak ada alat praga. Disclaimer yang kedua. Bajunya salah kostum, tadi semua bajunya biru semua. Tadi di ruang kaca ditanya, eh kenapa kok bajunya salah kostum? Saya bilang ini bukan salah kostum. Justru ini tematik. Ini sesuai dengan tema. Bapak-Ibu kalau lihat baju saya, ini daunnya, ya kan? Ini batangnya, coklat gitu kan? Jadi sesuai dengan pokok anggur. Kita segera hentikan dua disclaimer yang garing ini. Yang sia-sia ini sebelum nanti khutbahnya selama setengah jam ke depan jadi sia-sia. Bapak-Ibu Saudara, saya akan bagikan terlebih dahulu struktur khutbah hari ini. Jadi hari ini kita yang pertama akan melihat konteks perikub. Lalu yang kedua saya ajak untuk melihat satu poin Yesus sebagai pokok anggur yang benar sesuai tema kita hari ini. Yang ketiga kita akan melihat perbandingan antara orang percaya palsu dan orang percaya sejati karena ini yang dimaksud di pokok anggur. Nanti kita akan lihat perbandingannya apa. Lalu empat rahasia hidup yang berbuah. Lalu yang kelima nanti kita akan lihat gospel connectionnya apa. Dari bagian perikub akulah pokok anggur yang kita lihat. Oke Bapak-Ibu Saudara, seperti yang telah dibacakan oleh WL tadi, Nas terambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Saya tidak akan membacakannya kembali. Tapi sebelum masuk ke sana saya ingin mengajak setiap kita melihat bahwa statement akulah pokok anggur merupakan salah satu pernyataan dari 7 I am series. Bapak-Ibu sudah tahu itu. Yang kalau di perjanjian lama sebenarnya pernyataan aku adalah itu juga sudah ada terlebih dahulu. Bapak-Ibu kalau lihat keluaran 2N14, Tuhan itu berfirman kepada Musa, dia berkata ego emi. I am dead I am. Aku adalah aku. Aku ini ada sejak dulu, aku ada sekarang, dan aku ada sampai kekal. Satu pernyataan keilahian Tuhan Allah. Dan ketika di perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan I am ego emi, maka kita akan temukan di sana sisi keilahian Yesus. Bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Nah Bapak-Ibu saudara mari kita masuk ke struktur konteks perikub kita dari nas yang kita baca. Kita akan lihat konteks jauhnya seperti apa, lalu kita akan lihat konteks dekatnya seperti apa untuk memberikan kita kerangka berpikir dalam memahami perikub yang kita baca ini lebih baik lagi. Bapak-Ibu saudara, ayat yang kita baca itu terletak di antara Yohanes 13 ayat 31 sampai Yohanes 16 ayat 33. Itu adalah satu kotbah perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Kotbah ini, rangkaian kotbah ini diberikan setelah perjamuan makan terakhir. Ada dua pembagian secara garis besar, Bapak-Ibu bisa lihat di sana. Jadi ceritanya kita bisa lihat di sini bahwa setelah perjamuan terakhir, Yesus itu mempersiapkan murid-muridnya karena waktu penyalipannya akan tiba, keberangkatannya itu sudah dekat. Maka Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya. Kebayang enggak sih Bapak-Ibu saudara vibes dari suasana pernyataan obrolan Yesus dengan muridnya ini. Peristiwa yang terjadi ini terjadi pada malam sebelum dia disalipkan. Bisa dikatakan ini kata-kata terakhir Yesus. Nah sekarang bayangin deh kalau Bapak-Ibu saudara, misalkan sisa hidup kita di dunia tinggal satu hari ini. besok kita sudah jadi almarhum atau almarhumah. Beberapa langsung amit-amit gitu kan. Nah tapi Bapak-Ibu saudara misalkan aja, misalkan kita semua tahu bahwa besok kita jadi almarhum atau almarhumah. Nah hari ini kita dapat bonus, kita itu dapat ngomong something. Kita bisa menyampaikan sesuatu pesan terakhir kepada orang yang kita cintai atau orang yang kita sayangi. kira-kira mau ngomong apa sih? Apa yang kita akan sampaikan pada mereka? Nah itu di kulkas, itu ada satu tas kressek hitam itu di freezer, itu isinya ayam goreng, isinya ayam mentah. Jangan lupa digoreng ya. Ingat jangan banyak-banyak garam, ntar kolesterol. Terus minggu depan jangan lupa panggil tukang servis AC. Itu AC sudah tidak dingin, sudah waktunya di servis. Apakah perkataan-perkataan seperti itu? Tentu tidak. Perkataan terakhir sebelum kepergian kita yang untuk meninggalkan orang-orang terdekat, kita pasti satu perkataan yang penting, satu perkataan yang berguna bagi kehidupan, bahkan bagi hidup masa depan pendengar. Nah inilah tepatnya yang dikatakan oleh Yesus terhadap murid-muridnya dalam empat pasal di Fairwell Discourse ini. Dia memberitahu bahwa mereka instruksi terakhir, dia menyampaikan peringatan terakhir, dia meneguhkan janji terakhir, dan dorongan terakhir sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya. Itu konteks jauhnya. Nah konteks dekatnya, di perikup Yohanes 15, Bapak Ibu Saudara, perikup ini bisa dibagi dua di ayat 1-8, dan ayat 9-16. Nah Bapak Ibu Saudara kalau bisa lihat ya, Bapak Ibu Saudara bisa temukan di sini bahwa, sama-sama berbicara mengenai abide, tetap tinggal. Nanti di bagian khutbah di pertengahan, kita akan melihat apa maknanya abide ini. Jadi yang ayat 4-7 ngomongin soal abide in the vine. Tinggal di dalam pribadi Yesus. Lalu kalau yang kedua, ayat 9-10 ngomongin soal abide di dalam kasihnya Tuhan. Tetap tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi ayat yang bisa kita lihat, lalu kita lihat juga ada perbandingan menghasilkan buah, semua dua-duanya ngomongin soal menghasilkan buah, baik ayat 5 maupun ayat 16. Lalu dua-duanya ngomongin soal mengkaitkannya dengan doa, bahwa tetap tinggal ini berhubungan dengan doa yang dipanjatkan. Lalu nanti di dua perikup itu juga ada satu perubahan, konsep dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Awalnya ngomongin soal Israel, lalu nanti berubah menjadi pribadi Yesus. Nanti kita akan temukan di bagian setelah ini, bahwa Israel adalah pribadi pokok anggur yang gagal, lalu beralih kepada Yesus pokok anggur yang sejati. Tetapi juga ada satu perubahan konsep hamba, itu menjadi sahabat. Nah Bapak Ibu Saudara, ini dua perbandingan, satu konteks yang dalam dua perikup ini menyampaikan satu pesan yang sama. Kita bisa melihat bahwa gambaran tentang pokok anggur ini akan menjadi lebih clear, lebih jelas. Karena ayat 9 sampai ayat 16 itu berfungsi sebagai komentar terhadap metafora pokok anggur. Tetapi sebaliknya di saat yang bersamaan, metafora pokok anggur ini juga memperkaya eksposisi atau pemahaman kita akan ayat 9 sampai 16. Nah mulai beribet kan, mulai pusing, oke kita tinggalkan. Nah lebih simpelnya gini Bapak Ibu Saudara, ketika digunakan gambaran pokok anggur, pokok anggur tentu gambaran yang familiar di zaman Yesus. Tanaman yang dipelihara, yang dirawat di rumah-rumah, di kebun, di peternakan, anggur itu hal biasa. Sama seperti kita mungkin sekarang lebih familiar melihat pohon, mangga mungkin. Nah di sana waktu itu tanaman anggur itu familiar. Dalam tulisan-tulisan kuno, gambaran anggur itu juga digunakan dalam sastra kuno. Nah Bapak Ibu Saudara tetapi, bukan cuma makna literally, tetapi ada satu makna teologis. Anggur itu punya satu konotasi keagamaan. Yesaya itu menyebut Israel sebagai kebun anggurnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa temukan di Yesaya 5. Atau tulisan di Yeremia 2, Allah itu telah menanam Israel sebagai kebun anggur pilihannya. Dan gambaran ini terus bermunculan. Konsep Israel sebagai kebun anggur. Kebun anggur Mesir yang dibawa keluar ke Kanaan. Nah Bapak Ibu Saudara, ironisnya ada satu kenyataan, bahwa setiap kali Israel disebut di dalam gambaran ini, gambarannya itu bukan satu Israel, satu bangsa yang berhasil. Tetapi gambarannya adalah Israel yang gagal. Maka kalau kita lihat lebih detail lagi, di Yesaya 5, Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur yang menghasilkan buah anggur, tapi buah anggurnya liar. Di Yeremia 2, Israel itu telah menjadi pohon anggur yang merosot dan liar. Dan memang kita bisa lihat dari perjanjian lama, dalam perjalanan bangsa Israel mengikut Yesus, Israel berulang kali jatuh, Israel tidak setia pada Tuhan, Israel menyembah berhala, Israel melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ditekankan adalah kegagalan Israel, sebagai kebun anggur untuk menghasilkan tanaman yang baik, yang berbuah baik. Dan juga ancaman penghakiman Tuhan dalam konteks PL, ancaman penghakiman Tuhan terhadap bangsa Israel, terhadap kebun anggurnya Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dari konteks inilah, maka kita akan masuk ke poin yang kedua, Yesus sebagai pokok anggur yang benar, tema kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan kegagalan Israel, Yesus keluarin satu statement, akulah pokok anggur yang benar. Nah jadi kita, yang tadi di awal sudah mendapatkan gambaran narasi dari konteks, terlebih lagi, murid-murid Yesus yang saat itu berada dalam konteks itu. Murid-murid mengerti banget ketika Yesus ngomong, akulah pokok anggur yang benar itu maknanya apa. Yesus itu adalah pokok anggur yang menghasilkan buah yang baik. Yesus ini pohon, pokok anggur, dan muridnya adalah ranting-rantingnya. Kata yang digunakan adalah klema, kata ini lebih menunjuk kepada sulur-sulur tanaman anggur. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat tanaman anggur, pernah lihat di gambar atau di secara real, itu ada sulur-sulurnya, ada dahan-dahan kecil, ranting-ranting kecil. Nah itu sulur, itu klema. Dan ini saling terkait, ranting itu memperoleh kehidupannya dari pokok anggur. Pokok anggur itu menghasilkan buahnya melalui ranting-ranting, melalui cabang-cabangnya. Nah makanya di ayatnya yang pertama Yesus ngomong gini, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan akulah yang terakhir, dan satu-satunya yang melanjutkan ke satu penegasan tambahan. Bapakulah tukang kebunnya, Bapakulah pengusahanya. Jadi meskipun peran anak, peran Yesus sangat penting di bagian ini, sama seperti di perkataan AM-AM yang sebelumnya, tetapi peran Bapak disini bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi peran Bapak disini dia memangkas, dia merawat, dia membersihkan cabang-cabang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika disini digunakan frase pokok anggur yang benar, secara logika berpikir sederhana, berarti ada pokok anggur yang salah. Pertanyaannya, apa atau siapa yang dimaksud pokok anggur yang salah? Kok Yesus sampai harus ngomong, akulah pokok anggur yang benar? Ya kan? Kalau cuma ngomongin soal pokok anggur, cabang yang gak bisa hidup dari pokok anggur, ya Yesus cukup ngomong, akulah pokok anggur, kok gak bisa lepas dari saya nih. Tapi dia ngomong, akulah pokok anggur yang benar, artinya ada yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi metafora ini menunjuk balik nge-refer ke perjanjian lama, kepada tadi pokok anggur yang palsu, yang gagal, yang failed yaitu bangsa Israel. Kata benar yang digunakan disini, aletinos itu berarti benar yang sesungguhnya. Jadi ketika Yesus ngomong I am the true vine, itu artinya dia mau ngomongin ini benar yang benar-benar-benar. Benar-benar-benar. Yaitu apa? Benar dari lawan yang mirip benar. Benar dari lawan yang hanya seperti benar. Jadi bukan cuma benar lawan palsu. Kalau benar lawan palsu itu gampang, kita bisa membedakan. Tetapi ada benar itu yang nyaris benar, tetapi bagi di hadapan Tuhan itu tetap salah dong. Ini sepertinya benar, tapi tetap salah dong. Untuk bedain yang benar sama yang palsu itu gampang. Tapi untuk membedakan yang benar dengan yang mirip benar, nah ini yang susah sekali. Dan ini yang diperlukan. Dan oleh karena itu Yesus ngomong, akulah pokok anggur yang benar, aletinos. Kebenaran yang sejati, yang implikasinya adalah bahwa yang lain itu cuma seperti benar, tetapi bukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah mari Bapak Ibu Saudara kita lihat maksudnya apa? Perbedaan antara Israel pokok anggur yang palsu dengan pribadi Tuhan Yesus pokok anggur yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Israel sebagai pokok anggur, kebun anggur yang gagal, dan dibandingkan dengan Yesus pokok anggur yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara lihat Israel, dia gagal di dalam ketaatan kepada Allah. Kita tahu kisah ini banyak di perjanjian lama. Israel menyembah berhala. Dan ini dikoreksi oleh pribadi Yesus, dia di dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah. Bahkan ketika kita tahu momen malam Getsemani yang nanti Kamis kita peringati, ketika dia berkata kepada Bapak, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi kalimat itu masih dilanjutkan. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ketaatannya itu sempurna. Via Dolorosa serem, Via Dolorosa enggak enak, Via Dolorosa itu menyakitkan dan menyiksa. Tetapi Tuhan jalankan itu. Karena apa? Karena itu rencana Bapak. Nah Israel gagal jadi berkat. Bangsa Israel yang seharusnya jadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu nubuatan yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa terpilih, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ternyata Israel juga melenceng. Israel malah ikut arusnya dunia. Israel jadi sama dengan dunia. Nah ini juga dikoreksi oleh pribadi Tuhan Yesus di perjanjian baru. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Nah ini menarik Bapak-Ibu saudara, kalau Bapak-Ibu saudara lihat Yohanes 1 ayat 9, di sana ada kata prolog Injil Yohanes yaitu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Benar ya, ngomongin soal Natal. Nah kata terang yang sesungguhnya itu juga menggunakan kata Aletinos. pribadi Yesus terang yang sesungguhnya, yang benar-benar terang yang sejati. Yang lain cuma mirip terang, yang lain hanya seperti terang. Walaupun mungkin persis, tapi itu cuma mirip. Tapi Yesus ada terang yang sejati. Nah kata yang digunakan juga sama Aletinos. Nah Yesus akhirnya memang juga membuktikan bahwa dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia menembus engkau dan saya, dia menyelamatkan engkau dan saya. Nah Bapak-Ibu Saudara, dari Yesus juga akan terseleksi orang percaya palsu dan orang percaya yang sejati. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Bapak-Ibu Saudara, kita akan melihat apa maksudnya di sini orang percaya palsu dan sejati. Bapak-Ibu Saudara, yang palsu dan sejati akan terlihat. Ayat 2 ngomong gini, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak-Ibu Saudara, biasanya ayat ini, itu membuat banyak orang Kristen menjadi takut. Banyak orang akan berkata, nah lo, tuh kan apa kata gue. Kalau kamu tidak berbuah, kalau lo itu tidak berbuah, ya lo akan dipotong. Cut off. Dan lo akan masuk neraka. Pernah tidak kodbah yang ngomongin gini, atau pakai perikub ini untuk itu. Eh orang Kristen, yang sudah Kristen sudah terima Yesus kan, pelayanan enggak, berbuah enggak hidupnya, jadi berkat enggak. Eh hati-hati loh, kalau enggak jadi berkat loh. Potong loh, cut off. Dan dilempar ke api, masuk neraka. Nah ayat ini gue ingin untuk nyerem seperti ini, tapi tentu bukanlah demikian. Bukan berarti, orang percaya ketika dia tidak berbuah, maka ia jadi kehilangan keselamatannya. Lalu dia dibuang ke neraka. Tidak, tidak, tentu tidak seperti itu. Tidak mungkin antara satu ayat di Alkitab, dengan ayat yang lain itu saling bertentangan. Ayat yang satu dengan ayat yang lain, doktrinya bertabrakan. Tidak mungkin. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Injil yang lain, di pasal sebelumnya, Yohanes 6, ayat 37, itu dicatat, semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, kalimatnya apa? Ia tidak akan kubuang. Ini janjinya Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam dia, kita percaya sama Yesus, meskipun kita tidak berbuah, bukan berarti kita lalu dipotong, lalu kita dicemplungin neraka, keselamatan kita hilang. Tidak, keselamatan untuk selamanya. Yohanes 10, bagian yang berikutnya, sebelum Yohanes 15, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, sampai kapan? Satu tahun ke depan? Lima tahun ke depan? Sampai 30 tahun ke depan? Enggak loh. Bahkan enggak sampai Tuhan Yesus datang kedua kali? Enggak loh. Sampai selama-lamanya. Engkau dan saya ketika kita percaya Yesus, keselamatan itu maka kita pegang, keselamatan itu diberikan kepada kita, dan keselamatan itu sampai selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lalu kalau begitu apa dong, arti dipotong di ayat kedua? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kita bisa temukan satu penafsiran yang menarik, akan ayat kedua ini. Bapak Ibu Saudara, kata Yunani yang digunakan, untuk kata memotong ini adalah aero. Tadi, di ayat yang sebelumnya, boleh ditampilkan. Slide sebelumnya, yang ayat dua. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat di sana, kata yang digunakan adalah aero. Aero itu apa? Aero itu bukan ngomongin soal dipotong. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, di perkebunan anggur, itu kadangkala ditemukan ada ranting-ranting yang dia terjuntai ke tanah. Dia nempel di tanah, dan dia akhirnya terbungkus lumpur. Nah, Bapak Ibu Saudara, aero itu bukan cut off. Aero itu seperti seorang pengusaha, pemilik kebun anggur, yang dia merawat tanaman anggur, dia ambil, dia lift up, dia aero. Lalu apa? Dia bersihkan, dia rawat. Setelah itu apa? Biasa menggunakan kayu yang kecil, dia ikatkan, ke atas. Supaya apa? Katok tadi dia di lumpur, dia dapat nutrisi. Yes, dia masih nempel, dia dapat nutrisi. Tetapi dia enggak dapat sinar matahari. Fotosintesa itu tidak bisa jalan. Nah, sekarang dia angkat, dia bersihkan, dan dia kaitkan lagi. Aero, lift up. Supaya apa? Supaya sinar matahari itu dia dapatkan. Udara segar itu dia dapatkan. Supaya proses, dia bisa berproses dan kembali berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar penjelasan ini, bukankah akhirnya kita sama-sama bisa berkata, wow, baik sekali pemilik kebun anggur. Bukankah ini satu kabar baik untuk kita semua? Kabar baik untuk engkau dan saya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka membuang kita. Eh, engkau berdosa buang. Engkau berbuat salah, engkau melanggar perintahku cut off. Enggak, enggak seperti itu. Banyak orang berpikir ketika kita melakukan kesalahan, kita jatuh dalam lumpur dosa, maka Tuhan akan memotong hubungannya, relasinya dia dengan kita. Cut off. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang maha pemurah. Dia akan enggak akan membuangmu karena kesalahan dan dosamu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara ada juga satu tafsiran yang ini juga cukup besar pendukungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita lihat di ESV, English Standard Version atau American Standard Version itu menggunakan kata lift up. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat commentaries ya, top three commentaries dari Injil Yohanes, top listnya misalkan D.E. Kersen, dia bukan penganutnya itu. D.E. Kersen menjelaskan bagian ini memang menggunakan kata cut off. Oke, tadi ESV, King James ya, NKJV mungkin juga pakai cut off, sorry pakai lift up, tetapi terjemahan Inggris yang lain itu banyak yang menggunakan cut off. Lalu kita berpikir, loh berarti benar nih di cut off nih, kalau enggak berbuah cut off nih. Nah, ternyata enggak Bapak Ibu Saudara? Penjelasannya dia jelaskan begini, Kersen, yang di cut off itu bukan rantingnya pohon anggur yang nempel sama pokok anggur. Bapak Ibu Saudara pernah enggak siapa di sini suka berkebun di rumah, kalau punya kebun, punya tanaman gitu kan. Nah, kadangkala kita punya satu tanaman yang kita rawat gitu kan, itu kadangkala ada tanaman lain yang ranting-rantingnya itu nyelonong masuk ke tanaman yang kita rawat. dan itu menekan menghalangi pertumbuhan dari ranting tanaman yang kita rawat. Nah, kebayang kan? Jadi kita punya tanaman, tapi ada ranting-ranting di sebelah-sebelahnya ini yang nyeruak masuk. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pemilik tanaman? Kita akan cut off. Tetapi itu tanaman yang tadi, yang menghalangi pertumbuhan tanaman kita. Kita cut off supaya apa? Supaya tanaman kita bertumbuh kembali, dapat berbuah kembali. Nah, tapi Bapak-Ibu Saudara, tafsiran yang manapun, entah yang pertama, entah yang kedua, tetap kabar baik buat kita semua. Poinnya tetap sama. Tidak ada orang yang percaya sama Yesus, yang nempel sama Yesus itu di cut off. Dan ini adalah tetap kabar baik bagi engkau dan saya. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu Saudara, mari kita masuk di poin khutbah yang keempat. Rahasia hidup berbuahnya apa dong? Oke, tidak di cut off. Tapi apa rahasia hidup berbuahnya? Ayat 4 ngomong gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga engkau tidak akan bisa berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak-Ibu Saudara bisa lihat, kalau kita lihat ayat 4, kata kunci yang muncul di sana apa? Tinggal. Atau kalau kita lihat pasal 15, yang sering muncul, kata yang sering muncul, itu adalah tetap tinggal. Abide. Menu. Bapak-Ibu Saudara ingat lagu, ini pokok anggur yang sekolah minggu, waktu kita sekolah minggu diajarin, atau mungkin Bapak-Ibu sudah punya anak, pulang dari sekolah minggu lalu dia nyanyiin, karena losanya ngajarin lagu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, berbuahlah di dalam dia. Gitu lagunya? Enggak kan? Perintahnya bukan berbuah loh. Lagunya gimana? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggalah di dalam dia. Iya kan? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggalah di dalam dia. Tiga kali kan? Tinggalah, tinggalah, tinggalah. Baru endingnya. Pastilah kau akan berbuah. Perintahnya tiga kali, tinggalah, 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 baru ngomongin. Kalau lo tinggal, lo berbuah. Itu otomatis, itu pasti. Nah, pasal 15 ini juga sama. Kata yang diulang, yang diulang itu bukan berbuah, tapi tinggal. Jadi pesennya adalah bukan orang Kristen itu berbuah, bukan. Orang Kristen itu fokus saja sama tinggal. Berbuah itu otomatis ngikutin. Berbuah itu bukan usahanya kita. Berbuah itu anugerah, kalau kita tetap tinggal. Abide ini ngomongin soal to stay, dan ngomongin soal continue. Artinya tetap tinggal, tapi juga continue terus-menerus. Makanya diulang sampai 10 kali. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang terkoneksi, itu hanya hari Minggu sama Yesus, anggaplah 2 jam di gereja. Atau setelah ibadah, kalau masih kumpul sama rekan-rekan seiman, dengan komunitas, oke lah, sepanjang hari Minggu. Tapi gimana dengan Senin sampai Sabtu-Nya? Pulang dari gereja, biasanya kita disconnect dari Tuhan. Dan lebih parahnya, kita merasa itu baik-baik saja ketika koneksinya terputus. Tidak kangen gitu loh. Siapa di sini yang lagi pacaran? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh enggak ada single semua di KKKA. Ini cuma dua tau berarti, sudah menikah semua, atau jomblo semua gitu ya. Oke nanti pertanyaan, bukan siapa sudah pernah pacaran? Bukan siapa lagi pacaran? Siapa sudah pernah pacaran? Nah yang tadi belum ngangkat tangan karena jomblo. Siapa sudah pernah pacaran? Enggak ada juga. Oh berarti nikah enggak, jomblo enggak. Oh gini, lagi pacaran enggak, sudah pernah pacaran enggak. Siapa yang belum pernah pacaran, tapi pernah kepingin punya pacar? Nah, tidak bisa ngelak ini. Siapa belum pernah pacaran, tapi pernah kepingin pacaran? Enggak juga, enggak kepingin pacaran. Pengennya selibat semua. Bapak ibu saudara, kalau pacaran, engkau sama orang yang engkau kasih, cukup enggak ketemu seminggu sekali? Kalau bisa ketemu itu kan tiap hari. Bahkan kalau ketemu itu, kalau bisa sehari tiga kali, kayak minum ubat gitu kan. Bahkan kenapa kalau pacaran, kita pingin endingnya itu nikah. Karena kan kita, kalau bisa jangan lepas dari dia gitu loh. Pergi kemana-mana bareng, tangan itu kan gandengan, enggak mau lepas. Iya kan bapak ibu saudara, makan bareng, jalan bareng. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Ya kan pinginnya kan gitu kan. Nah bapak ibu saudara, that's how your relationship supposed to be with God. Seharusnya relasi kita sama Tuhan kan kayak gitu. Enggak cukup hanya seminggu sekali, tapi nempel terus sama pokok anggur. Sebegitu kita cintanya sama Yesus, sampai kita itu kalau bisa enggak usah lepas lah sama Yesus. Nempel terus lah sama Yesus. Nah inilah gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ngomongin soal relasi, koneksi. Dan ini tadi balik ke yang tadi. Ini menjadi satu jawaban telak atas ajaran yang nampaknya benar. Ajaran apa? Ada yang namanya Yahudi diaspora, orang Yahudi yang sudah terserak berai ke lokasi, banyak lokasi di dunia. Tetapi karena dia keturunan Yahudi, maka dia merasa saya ini pasti selamat dong. Yesus ngomong, eh enggak, bukan statusmu itu yang menyelamatkan. Kau nempel enggak sama saya? Dan yang kedua juga ada satu ajaran yang juga sebenarnya mirip-mirip benar, tapi tetap enggak benar. Ajarannya apa? Yang dipegang oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dibagikan. Lakukan hukum Taurat, lakukan perintah ini, perintah itu, perintah itu supaya engkau selamat. Lalu Yesus juga tegaskan itu bukan. Bukan lakukan kebaikan, bukan bikin prestasi, engkau selamat. Percaya sama saya, nempel punya relasi, maka engkau selamat. Nah Bapak Yesudah, inilah yang ditegukan dengan kata aletinos, kebenaran yang sejati. Bukan karena status, oh kalau papa saya Kristen, papa saya ketua majelis, mama saya ketua komisi wanita, oh otomatis saya selamat. Enggak, bukan soal itunya. Kalau saya ke gereja hari minggu, saya ikut pelayanan, saya rajin persembahan, saya pasti selamat. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang sejati, dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengklaim warisan rohaninya melalui pergaulan dengan bangsa pilihan atau garis keturunan tertentu. Sebaliknya, hanya melalui koneksi dengan Yesus Kristus. Seseorang itu dapat dicangkokkan lagi pada kebun anggur yang sejati. Kita lihat perbandingan ayat 5 dan 6 Bapak Ibu Saudara. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku. Lihat ini dikompare dengan ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Jadi clear. Ayat 5 ini adalah untuk orang percaya, ayat 6 ini ngomongin orang yang tidak percaya. Makanya tadi saya katakan di ayat kedua, barang siapa tinggal di dalamku, aku, pokok dan kau ranting-rantingnya. Tidak mungkin di cut off kalau kita sudah tinggal di dalam dia. Lanjutin ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak otomatis. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mati. Tapi matinya ya, Bapak Ibu kalau ke gereja, cuma ke gereja, tidak pelayanan, tidak berbuah, yang penting absensi, mati, mati. Tapi tidak mati kekal. Mati kekalnya kan sudah diselesai, tuntas. Kita sudah punya hidup kekal, digantikan. Tapi ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, yang tidak percaya Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini kan ngomongin neraka. Ayat 2 tidak ada loh ayat ini loh. Ketika ngomong aero, tadi tidak ada loh kelanjutannya. Bahwa dia itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Tidak ada. Dibakar, tidak ada. Ini baru nongol di ayat 6. Untuk barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau sudah di dalam Yesus, tenang saja. Kita itu golongan ayat 5. Kita tidak termasuk orang-orang di luar Yesus, yang dibuang keluar, menjadi ranting yang kering, yang dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk di ayat kelima, enggak usah pusing, tetap tenang. Enggak usah ditakut-takuti lagi. Dengan kebenaran-kebenaran yang miripnya benar, seperti benar tadi. Nah maka kita akan sampai di ayat, di poin yang terakhir, lalu di mana gospel connection-nya. Atau kalau boleh saya katakan, what is the gospel connection, and Passover connection. Karena ini momen pascah, maka kita akan memaknai ayat ini harusnya, seven series kotbah tiap minggu, itu bukan hanya mencari gospel connection-nya, tetapi juga Passover connection-nya apa. Apa korelasinya sama pascah. Karena panitia memilih seven series, dibahas di prapaskah. Tentu adalah merefer ke pascah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat gospel connection-nya dulu. Akulah pokok anggur, itu bicara soal Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kehidupan yang sejati, dan pengikutnya engkau dan saya, ini adalah ranting-ranting yang terkoneksi padanya, yang terhubung pada Yesus. Ini berarti kemelekatan, ini ngomongin soal nempel. Di luar Yesus, kita ini ranting-ranting yang mati. Nah kalau kita baca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, bukankah sejak awal, di perjanjian lama, sejak kisah penciptaan, itu memang sudah memberitahukan kepada setiap kita kebenaran yang sama. Di kejadian tiga, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka hukuman yang diberikan adalah diusir keluar dari Taman Eden. Ini bukan soal ngomongin terpisah dari Taman Eden-nya, tapi ngomongin terpisah dengan pribadi Tuhan Allah. Manusia Adam yang setiap hari itu berelasi erat dengan Tuhan, yang kerjaannya salah satunya ngasih nama binatang itu, muka dengan muka bertatapan, intim, sekarang terpisah. Tuhan Allah itu memalingkan wajahnya. Ini keterpisahan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi kemelekatan di sana. Dan itu berarti kita tahu apa? Mati. Sejak manusia diusir keluar dari Taman Eden. Nah lalu kita masuk ke perjanjian baru, ada satu momen natal, momen lahirnya sang Mesias, Bapak Ibu ingat, dinamai siapa dia? Immanuel. Yang berarti Tuhan beserta kita. Nah Bapak Ibu Saudara ini satu berita yang indah, satu berita yang dinanti-nantikan ketika di perjanjian lama tidak bisa menjawab kebutuhan akan keselamatan. Bahkan 400 tahun masa intertestamen itu Tuhan seolah diam. Maka di perjanjian baru, diawali di Matius, ada berita Immanuel Tuhan yang beserta kita. Karena statementnya jelas, manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa Tuhan. Dan akhirnya masuk di momen kita sekarang, Natal adalah pengantar Paskah. Di Paskah beberapa minggu ini kita mengenal ada 7 IM. Tetapi juga ingat ada yang namanya 7 saying of Jesus. Mimbar kita waktu di sekolah Sion kita sudah belajar tentang 7 perkataan salib Yesus. Ingat ya ada 7 perkataan salib. Ibu inilah anakmu, anak inilah ibimu dan segala macamnya itu. Nah salah satu percakapan ucapan Yesus di kayu salib adalah Eloi-eloi lama sabak tani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu ingat itu? Kenapa? Karena di momen itu untuk Yesus bisa menembus dosa kita, maka harus ada satu momen di mana Allah itu memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena Yesus itu begitu hindanya menanggung dosa kita. Maka Yesus berkata, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi, Allah yang memalingkan wajahnya, Bapak yang memalingkan wajahnya, itu berarti tidak adanya penyertaan. Dan itu berarti menyakitkan. Dan Yesus di kayu salib merasakan itu bagaimana dengan kita. Makanya di doa berkat Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat setiap kali doa berkat, bunyinya gimana? Ada entah gembala, entah pendeta, entah penginjil, entah yang kotbah, siapapun itu yang doa berkat, maka dia akan berdiri di tengah, lalu dia mengambil sikap tubuh tegak, lalu dia bikin suaranya ngebas. Saudara-saudara, gue kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Iya kan? Kalimannya apa? Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Lalu lanjutannya apa yang ketiga? Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengarahkan wajah kepada kita, memandang kita, itu adalah tanda Tuhan yang menyertai kita. Tanda kemelekatan itu. Bahwa kita tidak bisa hidup kalau Tuhan itu memalingkan wajahnya dari kita. Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita lihat kembali Injil yang kita baca ya. Injil Yohanes. Di pasal sebelumnya kita mundur ke pasal 6. Di sana dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal, kata yang sama, menu, a bite muncul di sana, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Lihat, korelasinya mirip dengan pokok anggur. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak, Ibu, Saudara. Ini Passover connection-nya. Dari perikop, akulah pokok anggur. Pasca selalu bicara tentang tubuh dan darah yang terpecah. Banyak penasir menasirkan bagian ini mendeteksi bagian ini bahwa pernyataan akulah pokok anggur jelas merujuk ke ekaristi. Kenapa di dalam ekaristi itu ada dua elemen, roti dan anggur. Ini ngomongin anggur, jelaslah ini ekaristi. Apalagi di awal kotbah tadi saya sudah sampaikan, sama-sama kita lihat konteksnya. Ayat 15, pasal 15, dan pasal 16 adalah percakapan perpisahan Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya setelah perjamuan makan malam yang terakhir. Ditambah secara tematis terkait langsung dengan pasal 13. Ada apa di pasal 13? Yesus yang membasu kaki murid-muridnya. Semua peristiwa ini merujuk kepada persiapan pasca via dolorosa. Roti yang terpecah, darah yang tercurah, itu sama seperti pokok anggur yang dia terkait dengan ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang kalau dia pisah, dia gak nempel dari pokok anggur, dia mati. Bukankah darah dan roti, anggur dan roti yang kita makan, itu adalah simbol dari Yesus yang menyatukan kita tubuh gereja, anggota tubuh gereja. Dari Yesus yang memberikan kita kehidupan, anggota tubuh gereja. Bapak-Ibu Saudara, saya tutup khutbah ini dengan satu cerita. Kemarin malam, saya pergi ke rumah duka. Nanti di warta ada momen ya, kalau anak pemuda Michelle amannya meninggal. Kemarin saya ke sana lagi, pulang dari rumah duka. Saya kan ini, ceritanya kerja sampingan nge-grab gitu kan, nge-grabin istri. Istri kan kemarin malam khutbah, nah yaudah saya supirin, anterin gitu kan. Nah waktu perjalanan pulang, saya ngomong sama istri gini, sama Ellen. Kan pulang lewat veteran. Ih, siapa ingin mampir angkringan ah? Bapak-Ibu tahu di veteran ada angkringan. Ya, tahu ya. Ya nanti dicari lah kalau nggak tahu. Atau ntar ajak saya deh. Nah, saya ngomong kayak begitu, terus Ellen langsung komentar gini, eh mau apa? Terus saya bingung ditanya gitu. Terus saya bilang, nggak tahu sih, ya nanti gampang lah beli apa gitu, sate-satean atau apa. Terus dia ngomong, eh, ini cintanya kan dapet nasi kotak dari rumah duka. Dia ngomong, eh Ellen ini nasi kotak siapa yang makan? Belum di rumah ada rantang, blablabla. Nah, ya nomerahnya wanita lah gitu lah. Nah, tapi kan dia, walaupun speaker, saya kan kemudi. Jadi yaudah, ketika firman bertitah, kita jemaat kan diem aja, dengerin aja gitu kan. Tapi kita pegang kemudi. Saya parkirin, saya belok, parkir. Eh, tetap beli? Iya. Mau beli apa? Nggak tahu deh, ntar lihat dulu gitu kan. Lalu saya turun, dia di mobil gitu. Lalu saya, waktu jalan, jadi ini mobil parkir, saya jalan gitu kan, disitu ada grobaknya gitu kan. Eh, nggak segera ada yang panggil. Eh, koroni? saya lihat, eh, jemaat gitu kan. Jemaat gitu kan. Nah, karena jemaat, saya say hello, saya sapa dia, udah sekedar sapa hello, karena dia baru makan, kan itu tadi duduk di tiker gitu kan. Saya jambil say hello, tapi nanti ngobrol ya, saya pesen dulu gitu. Di depan grobak, beneran, karena saya tadi cuma merasa nih, kayaknya, kalau bahasa spiritualnya kan, biar kelihatan rohani kan, roh kudus yang membisikkan, belok kiri, belok kiri gitu kan. Tapi saya nggak tahu mau beli apa. Saya liatin, biasa saya kalau beli itu cepat, cuma liatin. Sate khusus, sate paru, jeruan-jeruan semua kan, kalau angkringan itu kan. Sate kikil, lama gitu. Terus akhirnya, udah dah, saya ambil sate paru satu, ambil sate khusus satu, sate telur puyuh satu. Baru ambil gitu, ini jemaat, dia berdiri di sebelah saya, dia sudah selesai makan ternyata. Dia ngomong, eh Koro ini barengan saya ya. Jelas nggak mungkin barengan pulangnya kan, maksudnya barengan saya itu berarti ditraktir nih, kalau soal ginian saya cerdas. Wah, ditraktir nih gitu kan. Kenapa ketawanya puas sekali? ketika dia ngomong gitu, saya langsung, udah pak ini gitu. Iya dong, sungkan dong. Masa dia ngomong udah barengan saya, terus saya tetap ambil. Ya ini satu, ini satu, ini satu kan, bikin malu gitu loh rakus. Ya udah siapa ini. Eh Koro ini ambil lagi aja. Nggak, udah kok cukup gitu kan. Terus ngomong, saya tanya, dari mana gitu loh, gimana kabarnya. Sambil, eh pak tambah tahu dua. Terus tanya, eh pak tambah kerupuk. Tapi udah, beneran, cuma nambah tahu dan kerupuk, abis itu selesai. Nah kenapa selesai? Karena ketika saya nanya, gimana kabarmu? Dia bilang gini, nggak baik kok. Oh iya. Terus saya tanya, kau dari mana? Dari rumah sakitku. Terus saya bilang, oke kita kesini yuk ngobrol yuk, ini nggak enak hidung orang pada antri juga. Ngobrol. Kenapa di rumah sakit? Amah saya, sakit kok. Masuk rumah sakit, dan tadi di vonis dokter, umurnya tinggal dua minggu. Cancer. Jadi, akhir tahun kemarin kena cancer, dan langsung stadium empat. Menjalar kemana-mana. Terus dia sikat cerita-cerita lagi, jadi rumah juga ada mama mertua, juga sakit stroke, kok. Terus lanjut lagi cerita-cerita, terus dia ngomong, saya rasa 2024 ini berat sekali. Berat sekali buat saya. Terus dia lanjutkan kalimat ini. Saya tuh sampe nanya-nanya sama Tuhan. Tuhan saya tuh kan dah pelayanan. Bahkan saya tuh kalau pelayanan pulang ke rumah, saya udah melin nama istri. Kok gereja baru pulang jam segini? Sekalian aja tidur di gereja. Kan kalimat-kalimat kelas ya. Saya pun juga pernah mendapatkan kalimat itu kok. Gitu kan. Tapi bapak ibu saudara, dia lanjutkan lagi. Beberapa waktu yang lalu kok, saya sempat kepikiran, mau ganti server. Oh ya? Mau kemana kau? Dia bilang, tiga pilihan sih kok. Pilihan pertama, saya mau ganti server yang kalau saya pindah, ya berarti saya sekarang lagi puasa. Paham ya? Yang kedua, dia ngomong, ya saya tetap stay di server yang sekarang. Gimana kepada Yesus Kristus? Atau yang ketiga, saya balik ke server lama. Dia bilang gitu. Mata mulai menetes. Saya tanya, terus, sebelum kita ngobrol lanjut ya, saya pastiin dulu, sekarang servermu yang mana hari ini? Posisimu gimana nih? Tuhan Yesus kok kok. Oke. Apa yang membuatmu memilih, tetap stay? Dia cerita gini. Sebenarnya saya udah enggak, udah kepikiran benar-benar pindah server sih kok. Tapi ya, saya biasa dengerin lagu-lagu rohani, saya tuh sekarang, kapan tuh mulai dengerin lagunya Dewa. Saya dengerin lagu Anim. Saya dengerin lagu, dia bilang apa sih? R&B. Tapi entah kenapa, tiap kali saya dengerin lagu-lagu itu, saya play, playlist saya bisa balik lagi, pada lagu-lagu rohani. Dia sebutin berapa judul lagu, dan itu menguatkan saya. Hari ini, dia tetap punya masalah yang sama. Masalahnya belum selesai. Masih di rumah sakit, masih di rumah stroke, masih ada, tanda kutip, ancaman, umur tinggal dua minggu. Tapi, dia bilang, Tuhan menjaga saya. Saya bilang sama kamu, kok ingat momen-momen seperti itu? Tuhan gak akan pernah lepaskan engkau. Playlismu berganti, itu bukan cuma soal mujizat, yang karena error system. Enggak. Itu cara Tuhan menjagamu. Tuhan gak akan pernah lepasin elu. Di akhir perbincangan, saya bilang sama dia, eh besok koko kotbah nih, pokok anggur yang benar. Kisah hidupmu, koko terberkati, dan koko pikir jemaat bisa terberkati. Dan sesuai dengan tema yang dibahas. Boleh koko pakai buat ilustrasi kotbah penutup. Kata dia, oh gak apa-apa kok. Koko gak pakai namamu. Ya kok gak apa-apa. Karena saya pikir, ini juga rencana Tuhan, kita bisa ketemu di sini. Iyalah. Saya berkali-kali ke tempat itu, Angkring kan gak pernah ketemu jemaat. Baru kali ini aja ketemu dia. Dan akhirnya, kisah ini yang saya bagikan buat rekan-rekan. Saudaraku, problem apa yang kau alami dalam hidupmu sekarang? Tuhan mau bilang, kalau kita di dalam dia, dia di dalam kita. Kita melekat. Problem ada. Masalah ada. Bukan gak ada masalah. Enggak loh ya. Ada masalah. Ini hidup. Tetapi, iman kita kan dipegang erat. Gak akan pernah dilepaskan. Itu yang terpenting. Baru nanti kita ngomongin berkat-berkat yang selanjutnya. Itu ada gak ada gak masalah. Yang penting Tuhan menyertai dulu nih. Tuhan mengarahkan pandangnya kepada kita dulu nih. Tuhan gak tinggalkan kita dulu nih. Karena kalau ngomongin struggle soal masalah, semua orang punya masalah. Saya disini kelihatannya ngomongnya lancar. Tapi saya juga punya banyak masalah kok Bapak Ibu. Tapi kan kau dan saya punya Tuhan yang sama. Tugas kita cuma apa? Yaudah, nempel aja. Abide. Tetap tinggal. Jangan pernah tinggalkan persekutuan ibadahmu dengan Tuhan. Tetaplah melekat. Dan biarkan sari-sari nutrisi itu yang terus memperkaya kita. Memperlekapi kita. Berbuah otomatis. Gak usah dipikirin. Berbuah otomatis. Bagaimana kalau hari ini saya belum berbuah. Saya cuma ke gereja dan ke gereja doang. Rutinitas. Saya ini ceritanya akar-akar yang di dalam lumpur tadi. Ijinkan. Ijinkan Bapak jadi pengusahamu. Ijinkan Bapak jadi pemilik kebun anggurmu. Biarkan Bapak itu aero. Mengangkatmu. Membasumu. Mengkaitkanmu. Supaya tegak lagi. Supaya dapat sinar matahari lagi. Supaya dapat udara segar lagi. Dan akhirnya berbuah otomatis. Selalu ada masa depan untukmu dan untukku. Amin Bapak ibu saudara.